Ada, ada, ada berita apa lagi? Coba ini. Diberitakan untuk pembangunan sebuah tempat ibadah setidaknya harus membutuhkan sekitar 90 tanda tangan warga sekitar. Lah, ini kenapa bangun Indomerit lebih gampang daripada bangun tempat ibadah dah. Iya, iya, iya. Halo Sofilita, welcome back again to Monologika. Hai semua, sobat Sofilitaku di luar sana. Gimana nih kabarnya ya? Baik, Alhamdulillah. Nah, gimana juga liburan lebaran kalian nih? Tentu ada yang bermacetria, ada yang mau pulang kampung, mungkin ada juga yang dapet THR gitu. Bukan tunjangan hari raya, tapi tugas raya. Pasti banyak, ya kalian tidak sendirian karena saya juga sama gitu. Oke Sobat Sofilita semuanya, kita ketemu lagi di seri podcast Sofil yang bertajuk Monologika. Seperti biasa, kalian nggak sendirian tentunya. Karena bersama gue disini, Dava, sebagai host bersertifikat manjiwa atau mantap jiwa. Yang akan menemani waktu luang, waktu jenuh, waktu sepi, waktu sendiri, dan waktu over thinking kalian. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin toko baullahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh Sobat Sofilitaku yang merayakan hari lebaran. Selamat hari raya Idul Fitri bagi seluruh Sobat Sofilita yang merayakannya juga. Bagi yang nggak gimana nih? Tenang guys. Kalian juga pasti menerima berkah nuansa lebaran itu juga. Nuansa fitrinya, nuansa sucinya gitu. Kalian juga pasti mendapatkan. Nah, Sobat Sofilita semua, mungkin di episode kali ini kita mulai coba-coba nih membahas satu hal yang sekiranya krusial lah gitu. Pembahasannya mungkin sedikit eksplisit, namun syarat akan kebaikan dan juga manfaat gitu di dalamnya. Boleh nih ya, di episode kali ini kita membahas tentang toleransi umat beragama di negeri yang mau tiga periode ini ya. Aduh, apalagi kalau bukan negara kita yang tercinta ini yaitu Indonesia. Disclaimer alert ya, pembahasan ini mungkin agak sedikit, apa ya bisa bilang, yang tadi gue bilang ya, agak berat gitu pembahasannya. Dan ini membutuhkan pengalaman kalian juga, pengetahuan kalian juga tentang toleransi umat beragama di Indonesia ini. Dan gue juga pengen mendengar opini kalian, habis pemikiran kalian tentang gimana sih toleransi di Indonesia kita ini gitu. Apa semakin meningkatkah atau semakin menurun gitu. Dan ini gue juga pengen jujur-jujuran aja ya, Sobat Sofilita aku semuanya. Gue pun juga agak ngeri-ngeri sedap gitu pas mau membahas ini. Tapi karena menurut gue dan tim yang lain pembahasan ini cocok untuk dibawakan sebagai media pemer satu, akhirnya gue angkat pembahasan tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, pemberitahuan juga sebelum kita masuk ke video nih, sebelum gue ngasih yang namanya tuh curcol-curcol lah ya, materi gitu. Apa yang nanti gue bahas semuanya dari pemikiran gue yang sudah disetujui dan diverifikasi oleh hati gue. Dan di sisi lain juga, gue bukan ingin mengangkat isu Sarah, tetapi hanya ingin membagikan opini serta, kalau kesah gue, sebagai salah satu umat yang beragama di negeri tercinta kita ini. Jika Sobat Sofilita semua atau teman-teman di luar sana merasa tidak setuju dengan apa yang nanti akan gue bahas atau gue sampaikan, itu kakak aja, it's fine. Karena tentu setiap pemikiran orang-orang berbeda-beda gitu, dan gue menghargai pemikiran kalian. Nah, gue akan membahas gimana sih perjalanan toleransi Indonesia dari dulu sampai saat ini. Nah, untungnya nih ya sobatku semuanya, gue dibantu oleh berbagai media berita dan juga sumber informasi yang tentunya kredibel. Antara lain ada dari kominfo.go.id, ada dari kemenkopmk.go.id, dari voaindonesia.com, dan dari kompas.com. Cukup banyak ya, man. Sumber informasi gue cukup banyak, karena gue gak mau sumber gue sedikit dan bahkan terbatas. Sehingga apa yang nanti akan gue sampaikan, itu gak memiliki landasan gitu yang jelas. Sehebarnya, wah ini udah far, nyari ini cuman nyari asal dah. Enggak, teman-teman. Ini udah gue cari di sumber-sumber yang istilahnya kredibel dan banyak untuk dijadikan patokan sumber informasi berita gitu. Nah, menurut beberapa sumber yang sudah gue dapatkan di atas, tingkat toleransi umat di Indonesia semakin amat, semakin membaik. Karena masyarakat sudah semakin terbuka dengan pluralitas dan juga perbedaan yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan menurut Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa toleransi adalah kuncinya. Tolerasi membimbing kita pada moderasi beragama sehingga terhindar dari fanatisme yang dapat mengarah pada fundamentalisme, radikalisme, maupun ekstremisme. Tutur kata Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat meresmikan 6 rumah ibadah di Universitas Pancasila, Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawa, Jakarta Selatan. Nah, sejalan juga nih dengan perkataan beliau tersebut, bahwa toleransi sudah ada di Indonesia jauh sebelum kata Indonesia itu disematkan. Nah, maksudnya, dahulu nih di zaman kerajaan pun, sikap toleransi sudah ditanamkan gitu di diri setiap orang Indonesia di zaman dulu gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh sobat-sobat itu semuanya. Untuk buktinya sendiri dapat kita lihat ya di buku sejarah kita, di buku mungkin pelajaran pas di IPS dulu ya, banyak nih dari pedagang luar, yaitu dari Arab, Persia, dan juga Gujarat yang notabene adalah muslim. Tetapi persinggaan mereka di Tanah Nusantara pada saat itu tetap diterima oleh beberapa kerajaan, seperti kerajaan Hindu Mataram dan juga Sriwijaya mungkin ya, yang notabene adalah kerajaan Hindu-Buddha. Nggak sampai situ aja, sobat-sobat velita, bahkan saat misionalis dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan bahkan Inggris, datang ke Indonesia gitu ya, membawakan ajaran agama Kristen, disisilnya juga, ingat dulu tuh kalau penjajah ya, penjajah dari Portugis, Spanyol, Belanda gitu, dia datang dengan 3G gitu, God, Glorian, Gospel gitu. Disisilnya juga ingin berdagang, disisilnya juga ingin menambahkan kejayaannya dia, mereka pun juga ingin menyebarkan ajaran agama Kristen dan juga Katolik gitu, di negara-negara Tijahannya. Makanya tuh ada yang namanya Gospel dalam 3G gitu kan, Gold, Glory, Gospel. Nah, mungkin dong kalau dari kerajaan Portugis dan Spanyol, mereka akan membawakan ajaran Katolik gitu ya, dan Belanda serta Inggris membawa ajaran Protestan ke tanah Indonesia. Nah, itu juga bisa dilihat ya dari banyaknya wilayah Indonesia di bagian timur sana, yang mayoritas agamanya adalah Kristen dan juga Katolik gitu. Dan di Indonesia bagian barat, karena kan kalau kalian baca itu ya sejarah, buku sejarah gitu, perjalanan dari pedagang baik dari Arab, dari Semenanjung Arab, entah atau dari Gujarat ya, atau dari wilayah Persia, itu mereka mendaratnya di Selat Melaka teman-teman. Jadinya tuh Selat Melaka tuh jadi base lah, base utamanya, pedagang Arab, pedagang Gujarat, pedagang India, dan itulah makanya yang menyebabkan kenapa nih kok wilayah Aceh ya, itu Selat Melaka tuh bagus banget ya kan ya itu. Agama Islam tuh masuk dari wilayah utara gitu teman-teman, sedangkan Portugis dan Spanyol melalui perjanjian Saragosa, kok gak salah ya perjanjian Saragosa membagikan kedua belah bumi nih ya, ini bener bumi dibelah tuh. Ya, kok gak salah nih, kalau misalnya gue salah tolong koreksi, Portugis itu ke arah timur, Spanyol ke arah barat gitu, jadinya di Indonesia bagian timur tuh kebanyakan, apa tuh namanya, peninggalan Portugis tuh sangat banyak gitu. Nah, kita balik lagi nih ya, ya bahkan sampai akhirnya pengajaran agama Katolik dan Kristen sampai ke tanah wilayah Indonesia bagian barat, dan akhirnya kita hidup bertoleransi hingga saat ini gitu. Dan bahkan ya dulu pas pedagang atau penyajah Portugis Spanyol gitu, datang ke Indonesia, memang awalnya tuh kan dilawan, walaupun begitu juga dengan Indonesia yang berbagai macam suku, bangsa, gimana akhirnya terpecah gitu mungkin kesultanannya, dan akhirnya membuat ajaran agama Kristen, katolik dari situ pun juga masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan akhirnya dari perbedaan tersebut, dari perbedaan agama yang sangat banyak, dari awalnya Hindu, Buddha, ke Islam, habis itu ada ajaran Kristen masuk, ya akhirnya itu kan yang membuat dan menumbuhkan sifat ruralisme di setiap orang Indonesia. Dan akhirnya dari situlah muncul yang rasanya tuh, apa ya, sikap bertoleransi gitu teman-teman. Nah lalu bagaimana nih perkembangan toleransi di Indonesia hingga masa kini gitu, dari belum hingga masa kini. Nah ini gue dapet kabar menarik dari kompas.com tentang upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Di sini ada, pada tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan kewajiban keagamaannya. Pada tahun 1996, menghapus persyaratan Surat Bukti Keluarga Negaraan Republik Indonesia atau SBKRI bagi etnis Tionghoa di Indonesia terkait keperluan administrasi. Pada tahun 1998, menghapus penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam setiap penyelenggaran kegiatan pemerintahan. Pada tahun 1999, mempertegas kebijakan penghapusan SBKRI bagi keturunan Tionghoa dalam menstruksi Presiden pengesahan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pada tahun 2000, memperbolehkan warga keturunan Tionghoa menyeleggarkan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya tanpa harus meminta izin khusus. Pada tahun 2003, menetapkan IMLEC sebagai hari libur nasional. Pada tahun 2006, menerbihkan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pemeleraan kerukunan umat beragama. Dan yang terakhir, di tahun 2017, aliran penghayat kepercayaan dapat menyecantumkan status mereka pada kartu keluarga dan kartu penduduk elektronik. Dan ya, mungkin segitu aja ya dari gue mengenai toleransi umat beragama di Indonesia tercinta ini, gitu, tentu dari gue pribadi masih banyak yang harus dibenahi tentang hal toleransi umat beragama di Indonesia. Belum mencapai tahap sempurna, tapi gue yakin kita bisa mencapainya suatu saat nanti. Dan, maaf juga jika di episode kali ini pembahasan agak sedikit berat. Berat banget ya Allah, emang bener ya. Karena menurut gue hal seperti ini harus kita tunjung tinggi terus dan kita gaungkan sebagaimana dahulu penderita bangsa ini lakukan. Dan, oke, mungkin segitu dulu dari gue di episode keempat monologika kali ini. Jangan lupa saksikan seri podcast Shafel lainnya, baik itu monologika maupun SOS hanya di Shafel U. Any official YouTube channel. Dan jangan lupa untuk meramaikan kolom komentar di bawah tentang pandangan kalian mengenai toleransi Indonesia dan bagaimana kalian menikapi negara Indonesia yang plural plural dengan apa ya? pluralisme gitu. Bahasa agak susah. Dan terakhir dari gue, jika kamu menjalankan hukum utama sesuai dengan kitab suci yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu telah melakukan hal yang benar. Dan ini gue ambil dari salah satu gospel atau salah satu surat ya dalam tentu kutip di dalam Alkitab yaitu Yaakobos pasal 28. Jadi ini harus coba renungkan lagi. And yeah, that's all from me and thank you all for tuning in this episode with me and as always I'll see you in the next episode of Monologica I'm out peace and love dan salam toleransi Goodbye